Kemudian ada gubernur yang protes, katanya mereka berbisnis tidak menggunakan fasilitas kekuasaan, tidak menggunakan fasilitas negara, itu pun Umar bin Khotob tidak mau, karena kata Umar, kalau Anda berbisnis, berarti Anda separuh pikirannya itu untuk mikirkan bisnis, bukan untuk masyarakat, padahal mereka dipercaya untuk menjadi pemimpin masyarakat. Bayangkan, orang berbisnis yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaannya saja, tidak suka, apalagi kalau ada kaitan dengan kekuasaan, kita tidak tahu apakah ini ada kaitan dengan kekuasaan atau tidak, tapi tentu no freelance, orang susah cari modal, sementara anak-anak presiden bisa dapat suntikan sampai puluhan miliar. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Wajar publik bertanya-tanya, jualan pisang untung sampai 71 miliar rupiah. KPK didesak untuk proses Gibran dan juga Kaisang. Subat 652 Sabah, kembali lagi bersamaan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi tekniknya di tanah air. Tuntutan agar KPK segera memproses laporan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Gibran Raka Pemingrakan dan juga Kaisang Pangarep Kian Menguat. Salah satunya diserukan oleh Ketua Umum Badan Relawan Nusantara atau BRN, Edi Sagir Sang. Dia juga menuntut KPK agar sesegera mungkin menyelidiki kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh dua anak presiden Jokowi yang disebutnya memiliki kesamaan dengan anak-anak mantan presiden Soeharto. Salah satunya adalah karena ada yang tidak masuk akal dari perkembangan bisnis Gibran dan juga Kaisang. Dengan cuma perjualan pisang, ada yang bisa mencapai untung 71 miliar rupiah. Awalnya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Gibran dan juga Kaisang melalui usahanya berdasarkan laporan dari dosen UNJ Ubeidila Badron. Edi Sagir Sang juga mengungkapkan dugaan pencucian uang Kaisang dan Gibran yang disampaikan Ubeidila Badron terkait pada hubungan bisnis antara seorang anak presiden dengan grup perusahaan yang diduga terliwat pembakaran hutang. Edi Sagir Sang juga mendesak KPK dan aparat berwenang lain untuk segera menyelidiki dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh kedua anak presiden tersebut, meski dia memiliki keraguan pada aparat hukum yang ada termasuk KPK. Saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK memproses ini secepatnya, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya walaupun kita ragu terhadap KPK. Tanya itu Edi Sagir Sang juga kemudian menginggung dugaan kasus pencucian uang anak Jokowi yang menurutnya terkait dengan kejadian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, di mana Presiden Soeharto berserta kroni termasuk anak-anaknya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Kita tidak berhenti dalam pertemuan atau jumpa pres kali ini, jutaan warga dalam aksi 98 menginginkan pemerintah yang bersih keadilan bagi bangsanya bukan untuk oligarki pengusaha anak cucunya saja, tegas Edi Sagir Sang. Menurutnya ketika Soeharto berkuasa, banyak yang mengkritisi seluruh anak Soeharto yang menjadi pebisnis di Indonesia. Lantas dia pun membandingkan dengan kedua anak Jokowi dan anak Soeharto Tempo dulu, mereka semua memiliki kesamaan yaitu menjadi seorang pengusaha. Kita dulu mengkritik anak-anak Soeharto menjadi pengusaha, boleh. Candaan saya ada dua anak yang dituduhkan Kang Ubet. Yang satu bilang, Sampayan sudah wali kota, saya yang berbisnis karena bukan pejabat negara. Salah satu yang menjadi janggal terkait usaha atau bisnis kedua anak Jokowi ini adalah proses berkembangnya usaha mereka. Atau bisnis mereka ini memperoleh keutungan hingga mencapai 71 miliar rupiah hanya dari berjualan pisang goreng. Selain itu, soal pembelian saham bernilai hampir 100 miliar rupiah yang juga dilakukan oleh kedua anak orang nomor satu Indonesia itu. Yang menjadi pertanyaan bukan persoalan boleh atau tidak bolehnya anak presiden berbisnis, Tapi proses dia mengembangkan usahanya, jualan pisang untung 71 miliar. Orang bodohnya pun bertanya. Wajar publik bertanya kok bisa? Pertanyaannya punya moral tidak memperkaya anak-anak seperti itu. Indikasi ini yang sedang dipertanyakan oleh Kang Ubet. Ibu Edisa Girsang Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan untuk pertanggung jawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi, Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon PSK-nya. Terima kasih telah menonton! Terseret kasus mafia minyak goreng, Wilmar Group ternyata sponsor klub bola milik Putra Jokowi. Kasus mafia minyak goreng yang diusut oleh Kejaksaan Agung turut menyeret PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu perusahaan di bawah naungan Wilmar Group. Salah seorang komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT ikut menjadi tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil, sebagai bahan baku minyak goreng. Penangkapan pejabat tinggi PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial Indrasari Wisnu Wardana atau IWW. Usai kasus korupsi tersebut terungkap, jejak Wilmar Group pun mulai terkuat. Terbaru, perusahaan internasional itu ternyata merupakan salah satu sponsor klub Persis Solo. Klub milik Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kejaksaan Pangarup itu bekerja sama dengan Wilmar Group saat mengarungi Liga 2 tahun lalu. Kini Persis Solo sukses promosi ke Liga 1. Logo Wilmar terpampang pada bagian depan jersi Persis Solo, tepatnya dari sebelah kanan. Logo Wilmar ini bersanding dengan Free Fire, Bang Aladin Syariah dan juga Guri. Country Help Wilmar International at TD untuk Indonesia, Darwin Indigo pada Oktober 2021 lalu menjelaskan perusahaannya tanpa ragu-ragu bersedia menjadi sponsor Persis Solo pada kompetisi Liga 2 musim 2021. Keputusan ini didasari potensi tim Laskar Sambernyawa untuk lebih berprestasi di ajang sepak bola tanah air termasuk promosi ke Liga 1. Darwin mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan produk yang dihasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jadi ada kesamaan antara Wilmar dengan Persis Solo. Kami benar-benar sangat dekat dengan masyarakat. Kami juga sangat bangga dengan manajemen baru Persis yang kami yakin mereka menjadi tim unggul di Indonesia. Selain Wilmar, Nabati Indonesia Gejagung juga menangkap dua tersangka lainnya dari perusahaan PT Musimas dan Permata Hijau Group dalam korupsi izin ekspor sawit. Keterlibatan Wilmar Group dalam mendukung Persis Solo ditangkapi oleh politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Raksana. Jika kasus tersebut terjadi di era Presiden SPY, menurut Panca, maka para cebong akan melontarkan berbagai tuduhan. Kalau ini kejadian di era rezim SPY, para bong sudah pasti rameni. Segala tuduhan pasti menyembur dari mulut mereka, terutama si Panjung. Ya nggak sih? Tulis di akun Twitternya pada hari Kamis 21 April. Sub indo by broth3rmax